Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial Bagaimana cara recording Vmix dengan dua file yang berbeda satu full menggunakan overlay satu tanpa overlay ya manfaatnya apa sih sebenarnya kalau kita buat dua recording ini ya biasanya sih untuk yang overlay itu kan kita live streaming kan langsung ke YouTube ya dan kita juga dapat recordingnya yang tanpa overlay yang tanpa ada logo tiker dan lain-lain itu biasanya kita berikan ke customer yang menyewa jasa kita Oke sebelum masuk ke tutorial pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya langkah pertama kita harus menyiapkan ini ya video disini saya sudah menyiapkan ya videonya disini kamera saya aja kemudian saya sudah menyiapkan overlay juga ya ini saya akan tekan nomor satu ya dia akan muncul disini ya overlaynya muncul ya ya kita akan membuat dua recording satu full dapat overlay satu nanti tanpa overlay seperti ini kosongan ya ya untuk caranya yang pertama kita harus setting disini ya kalian masuk ke menu setting kanan atas ya kita klik kemudian kita pilih output ya disini ya disini kita ada output 4 teman-teman ya kita nanti eh output pertama itu untuk recording yang menggunakan overlay ya ini makanya disini settingannya all on ya semuanya overlay nyala stinger juga nyala kemudian saya akan memanfaatkan output 2 untuk recording tanpa overlay oke makanya disini nanti saya hanya menggunakan overlay satu makanya disini saya eh unchecklist ya sebenarnya defaultnya seperti ini saya unchecklist saja jadi eh overlay satu tidak akan kerekot gitu ya tahu teman-teman menggunakan overlay lebih dari satu ini dicentang juga unchecklist ya saya matikan semua semua aja awalnya ya makanya dia hanya masuk ke tingger aja kalau sudah settingan seperti ini kita klik OK langkah selanjutnya kita setting ke recording nya ya teman-teman disini kita klik setting ya di sini ada dua recording yang eh disiapkan sama Vmx ya jadi kita bisa memanfaatkan recording satu dan recording dua ya defaultnya itu seperti ini ya teman-teman enable nya masih belum di checklist ya kita setting dulu di recording yang pertama ini kita klik eh keinginan kita ya file apa namanya recording saya menggunakan mp4 disini saya akan pilih show it's okay ini 6-7-20 aja ya 1280 x 720 terus framerate nya ntsc 29 kemudian bitrate nya 25 kemudian untuk custom tickernya kita simpan dimana kita bisa klik brush saya akan hapus ya ini yang tadi ya kita simpan nomor 1 klik shift kemudian kita setting kedua kita centang enable dulu teman-teman kemudian untuk ini tadi kan output 1 yang kita setting tadi semuanya kita record ya kemudian kita klik nomor 2 disini kemudian outputnya kita pilih 2 ya karena tadi yang nomor 2 kita setting tanpa overlay ya untuk namanya sama kita taruh dimana atau file recordingnya kita simpan dimana kita sesuaikan kemudian saya akan setting mp4 juga sama ya 720 ntsc29 bitrate nya 25 kemudian kita klik ok ya sekarang kita akan nyalakan tickernya ya teman-teman atau overlay 1 ya ini saya nyalakan disini saya akan record ya ya disini saya sudah recording mungkin 10 detik aja untuk memastikan bahwasannya hasil recordnya itu ada 2 nanti ada overlay dan tanpa overlay saya stop ya kita lihat file nya ya teman-teman disini kita nyimpan tadi saya yang nyimpan tadi ya di record ini custom ticker record jadi kita dapat 2 file kita coba nomor 1 nomor 1 ini menggunakan ticker ya menggunakan overlay ya ini ini gak ada suaranya karena suaranya saya pindah ke untuk recording ini ya ada overlay nya ya kita coba nomor 2 ya disini polosan ya tanpa ada embel-embel atau overlay luku dan lain-lain oke mungkin seperti itu ya teman-teman bagaimana cara setting 2 recording yang berbeda polos sama menggunakan ticker overlay dan lain-lain ya kita sekali live bisa mendapatkan 2 hasil recording yang berbeda oke mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menjalani bisnis live streaming ya sebelum saya akhiri pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax